Intro Baik masih bersama motivator kita Calontong tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda Kakak Maya gimana? Apakah sudah cukup puas atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenernya sih kalau tadinya saya punya masalah ya, saya ngerasa tambah pusing gitu Itu baru efek awal, tamu kita rata-rata ketika saya jelaskan pusingnya nambah Tapi begitu sampai di rumah pasti lega, karena bisa lolos dari sini Satu lagi sih Kak, udah tau padahal ya gimana dong ya Aku punya sepupu masih kecil, keras kepala Mbak sebentar mohon maaf, ini keluargamu kecil-kecil ya Tapi anakmu masih kecil, sekarang sepupu juga kecil Tadi juga temen kecil Temen sahabat kamu Ini juga susah keras kepala orangnya, disuruh mandi gak mau, disuruh belajar gak mau Susah Cara nasehat ini gimana ya Kak? Ada empat cara memberi nasehat yang tepat Yang pertama itu bisa anda lakukan dari depan, dari belakang, kemudian yang ketiga dari samping kanan atau dari samping kiri Ini Pak, ini Pak Jadi misalnya ini, misalnya ini Ini misalnya ini sepupu kamu ya Saya sepupunya, oh saya kesini Kamu, Maya kamu praktekan Oke, Kak Maya sini Gimana, gimana Ini yang jadi sepupunya siapa saya? Kamu, ini kamu menghadap ke Maya Oke Nah ini kamu memberi nasehat kepada sepupu Caranya, kalau yang dari depan, ya gini langsung kasih nasehat Ini dari depan namanya Kamu jangan suka nakal Gak boleh nakal ya, mesti rajin belajar Cara memberi nasehat dari depan Dari belakang gitu? Dari belakang kamu menghadap sana? Ya Nah kamu kasih tau Ya Hei kamu jangan nakal Nah ini cara memberi nasehat dari belakang Dari samping Dari samping kiri Pak Ini? Maksudnya Nek? Maksudnya Nek? Posisinya atau gimana sih Pak? Iya Isi nasehatnya maksudnya Pak Kan ini caranya, cara memberikan nasehat Iya Bisa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri Itu lokal sih Bisa dari kolong lah Pak, bisa dari kolong Nah, kolong bisa gak kena kolong Pak, saya gak peduli nih Pak ya Mau ngasih nasehat dari atas dari bawah Gak peduli isinya Loh, kalau isinya tergantung apa yang mau dinasehatkan Bisa beda-beda Itu gak ada rumusnya Tergantung masalahnya Ya itu yang ditanyakan Pak Karena yang ditanyakan kan caranya Bukan isi nasehatnya Pak gini Pak deh, sekali-sekali deh Bapak ini duduk sini dengerin Bapak ngomong Iya, Bapak nonton sendiri Gimana caranya? Anda minta saya duduk disitu Dengerin Bapak ngomong disitu Dengerin saya ngomong disini Iya Gak bisa Orang macam apa saya ini? Bisa duduk disitu sambil ngomong disini Anda jangan mempermainkan saya Bapak mempermainkan kita Nah itu adalah hak saya Pak, belum pernah ya pulang dikeroyok Pak Eh, jangan kan pulang Saya berangkat dikeroyok sering deh Baru berangkat gitu Sebentar Sebentar Tenang dulu Kayaknya ini Kakak Maya Harus kita Ini masih shock Boleh duduk dulu Aku perlu 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 Oh bukan saya sendiri Oke, mari kita tingkatkan level penyiksaan ini ya Wah gitu Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya Kami persilahkan Saya nih Pak, saya mau nyoba keberuntungan Saya mau ikut extreme game, extreme game, extreme sport ini Ini mencari solusi bukan mencoba keberuntungan Anda di acara yang salah kalau itu Lagian dimana lagi bisa duduk tapi bisa memacu adrenalin loh Hanya disini Tanpa perlu bayar wahana lagi Maek turun emosi bener Pak ini Pak Ini lebih horror dari nonton film horror Pak Coba coba Jadi gini Pak Saya tuh tinggal di kompleks Nah tiap hari suka ada pengendara motor yang breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng-breng Bapak Oh itu anda tinggal disana Gimana gimana Siap hari lewat tuh Pak yang naik motor saya udah setiap kali dia lewat, saya teriak-teriak, jangan ngebut, berkali-kali saya kasih tau tetap ngebut itu gimana nih, supaya dia gak ngebut-ngebutan lagi, menurut anda dia ini keras kepala, dikasih tau sekali gak ngebut dua kali tetap ngebut, sampai tiga kali masih ngebut, nah ini ada yang janggal dan aneh menurut saya kenapa? anehnya? menurut saya begini, ketika anda memberi nasihat pada siapapun, nasihat terbaik adalah berupa contoh nah ini bener nih, ini bener nih, nasihat terbaik adalah berupa contoh jadi saya harus ngasih contoh ke dia? harusnya, kan saya gak naik motor mohon maaf, kalau saya lihat anda berbohong disini kenapa? ada orang ngebut, anda kasih nasihat sekali, hei jangan ngebut, dia masih ngebut anda kasih nasihat kedua kali, hei jangan ngebut, masih ngebut juga ketiga kali, hei jangan ngebut, masih ngebut juga artinya apa? artinya anda juga ikut ngebut ya, bukan saya diem di rumah karena, kalau tidak anda tidak ikut ngebut, hanya bisa memberi nasihat sekali kok bisa? hei jangan ngebut, ngwang dia udah jauh nah dia bisa memberi nasihat dua kali, kan berarti dia ngejar hei jangan ngebut, hei jangan ngebut kan saya diam, saya diam di rumah saya diam, saya gak naik motor, saya diam tapi kan tadi bilangnya gitu, saya bilang jangan ngebut terus begitu, kedua kali saya bilang jangan ngebut dia menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain kan tadi saya bilang, makanya saya anda diam, anda bilang anda diam makanya saya bilang, kan saya di komplek rumahnya bukan, saya lagi naik motor, terus ada orang ngebut, enggak iya memang anda tinggal di komplek, tapi begitu ada orang ngebut, anda ikut-ikutan ngebut tuh pak, lihat, dia menutupi kebohongan kan saya diam aja ya enggak sepak, dia menutupi kebohongan dengan mukanya kan yang ada di rumah saya, bukan calontong ya, tapi jelas cerita anda ini, anda bohong anda bilang, tadi ngasih nasihat, teriak, jangan ngebut sekarang ngomong, diem aja berarti anda gak diem, teriak jadi gini, memberi contoh itu paling bagus, eh, nasihat itu paling bagus dalam bentuk contoh anda tahu Mahatma Gandhi? tahu suatu hari Mahatma Gandhi kedatangan seorang ibu dan anaknya jadi si ibu ini membawa anaknya karena anaknya punya kebiasaan yang jelek dan ini sangat merugikan ekonomi keluarga apa kebiasaannya? suka makan gula jadi gula pasir, gula merah apa yang di rumah itu suka dimakan sama si anak dicemilin pak? dicemilin oke terus? karena mereka keluarga gak mampu kan ini memberatkan ekonomi kalau gula cepat habis satu itu, kedua kesehatan anak juga bisa bayar kalau sering makan gula nah ini si ibu membawa anak ini pada Mahatma Gandhi untuk memberi nasihat supaya anaknya berhenti untuk makan gula dibawa ke Mahatma Gandhi? sampai ke Mahatma Gandhi karena ini beliau memang terkenal sangat bijaksana apa jawaban dari Mahatma Gandhi? dikasih pepatah bijak apakah anda Mahatma Gandhi? ini kan menembak-nembak gitu apa dikasih pepatah bijak Mahatma Gandhi hanya menjawab pulanglah kalian berdua sekarang datang kembali sebulan lagi itulah jawaban Mahatma Gandhi terus? sebulan kemudian balikan lagi tapi saya gak sempat ganti baju gak apa-apa ya gak usah beritanya jadi sebulan kemudian datanglah kembali si ibu dan anak ini ke Mahatma Gandhi nah sekarang kita datang lagi apa yang dikatakan Mahatma Gandhi? apa? sebulan yang lalu saya masih makan gula terus? karena itu saya suruh anda pulang sebulan lagi karena sejak saat itu sampai sekarang saya sudah tidak mengkonsumsi gula artinya apa? ketika Mahatma Gandhi sudah tidak mengkonsumsi gula dia merasa pantas dan layak memberi nasihat pada orang lain untuk tidak makan gula karena selama dia masih mengkonsumsi gula dia tidak akan pantas memberi nasihat orang lain untuk tidak makan gula jadi kurang lebih intinya sebelum kita nasihatin kita harus berkaca dulu harus berkaca dulu karena anda tadi merasihat orang ngebut tapi dengan cara ngebut nah itu gak boleh ya 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 gimana? oi oi ya 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 oke baik selanjutnya silakan Kak Bedu mungkin ada pertanyaan jadi saya ini punya atasan Pak hmm nah siapa yang tanya kalau pakai bawahan ini atasan saya cocok gak Pak? cocok cocok saya punya atasan nah atasan saya ini orangnya keras kepala Pak kenapa? jadi kalau saya usul itu boro-boro diterima Pak didengarnya kadang-kadang enggak kalau boleh saya tahu nih ya yang anda usulkan ke atasan Anda itu semacam apa? ya ada sih Pak berapa gak terlalu banyak misalnya misalnya cuma ada ya cuma ada tiga doang Pak saya cuma usul cuma tiga doang Pak apa aja? saya usul yang pertama gimana kalau kita nih ya kerja kan terlalu capek kita kerja dalam satu minggu kalau bisa Senin sampai Rabu aja lah terus yang kedua yang kedua saya cuma minta tolonglah Pak kalau bisa nih ya dalam tiga bulan sekali gaji kita dinaikin dua kali lipat ditolak dicuekin gak diterima dicuekin gak diwujudin yang ketiga saya coba minta coba tolong dong Pak ini kita dalam satu tahun ada cutiknya dua bulan lah minimal jatah cuti dalam setahun dua bulan ditolak dua bulan ditolak saya usul gitu ditolak hanya tiga usul seperti itu gak didengar gak diwujudkan jadi gini saya tahu masalahnya sekarang masalahnya apa Pak? masalahnya begini ini bukan masalah keras kepala atau tidak terus masalah apa Pak? usulannya mungkin yang bisa diganti harus Anda ingin usulan itu cepat dilaksanakan palingnya usulan saya diterima dilaksanain sama bos saya satu usulan yang bisa mencakup ketiga-tiganya wah alhamdulillah apa itu Pak? ganti usulannya Pak ya tolong pecat saya betul itu Anda tujuh Anda akan mendapat tiga sekaligus yang pertama bukan hanya seminggu kerja Senin sampai Rebu bahkan Anda tidak kerja sama sekali cuti bukan hanya dua bulan setahun bisa bertahun-tahun nah yang gaji naik tiga kali lipat ya kan? Anda sudah naik tiga kali masih dilipat-lipat tiga sekaligus itu pasti langsung dilaksanakan dipecat coba usulkan itu kalau Anda beri usulan itu masih ditolak juga baru dia keras kepala tapi kalau kamu usul itu dan dia menerima melaksanakan langsung itu berarti orang yang cinta dengan perusahaan meskipun agak rumit masa orang disuruh keluar dari perusahaan ditepokin sama dia selama dipecat ditepokin tapi meskipun tenang aja meskipun agak rumit dan berbelit-belit tenang aja setelah yang satu ini akan ada yang lebih membingungkan lagi lebih rumit lagi di TTS makanya jangan kemana-mana tetap di WIB waktu Indonesia bercanda tidur itu yang relax itu antara kepala dan kaki jangan sampai ngumpul satu titik ya gimana caranya terang selamat menikmati